Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan yang terdiri dari perbankan, pasar modal dan seluruh sistem keuangan lainnya. Berikutnya adalah sektor logistik, perhotelan, konstruksi dan industri strategis. Sektor selanjutnya, pelayanan dasar utilitas publik dan industri terkait objek vital, serta sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pasar dan pusat perbelanjaan juga masih diizinkan beroperasi dengan pembatasan kapasitas 50%. Sedangkan untuk restoran atau tempat makan yang ada di pasar atau pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan untuk pesan dan antar. Sementara itu, kegiatan yang ditutup sementara selama dua pekan ke depan adalah semua institusi pendidikan, kawasan pariwisata, taman rekreasi dan hiburan, kemudian taman kota, RPTRA, dan fasilitas umum terkait pengumpulan orang. Bagi Sombor, Aidex Channel Kembali kita akan berbincang, pemirsa bersama dengan Pak Wisnu, Pambu Diwibowo, Head of Research FAC Sekuritas. Pak Wisnu? Ya, halo? Ya, Pak, indeks harga saham gabungan menguat 1,97% setelah kena sentimen PSBB total yang itu sebenarnya berlaku hari ini. Mungkin itu hanya panic selling sesaat ya, Pak? Ya, kalau kita lihat. Ya, dari informasi yang baru kita lihat, tidak bisa dibilang total juga ya, karena beberapa sektor, masih ada sekitar 11 sektor yang masih bisa beroperasi, mungkin berarti tidak sama persis seperti awal-awal yang tadinya dikhawatirkan nih oleh investor dan sejumlah kalangan. Ya, kalau kita lihat memang yang PSBB yang mulai ditelatkan hari ini itu istilahnya apa ya, berbeda gitu ya dibandingkan dengan yang awal-awal corona gitu kalau kita lihat. Which is itu kayak jadi, apa namanya, yang di Kamis lalu itu jadi kepanikan pelaku pasar ini kan sudah mulai, apa namanya ya, mencerna kembali gitu ya. Kira-kira impactnya seberapa besar terhadap perekonomian dan sebagainya gitu. Kemudian hari ini juga kalau kita lihat, berusaha regional juga kompak melalui hijau gitu, jadi kita lihat ini juga menjadi apa namanya ya, trigger untuk mendorong market kita itu untuk running up ya kalau kita lihat. Running up, running up sesaat saja ya, karena tadi Anda bilang September kecenderungannya masih akan koreksi. Iya, kalau kita lihat peluang itu masih terbuka ya, kalau kita lihat kan tadi kan sempat kita singgung bahwa secara teknikal, indeks itu ada peluang untuk melanjutkan teknikal ribonnya gitu ya, karena kemarin shopnya itu terlalu dalam gitu, sehingga M&A ribon itu merupakan hal yang wajar gitu ya kalau kita lihat. Berarti ribonnya ini hanya beberapa hari saja nih? Iya, kalau kita lihat masih ada peluang beberapa hari aja ya kalau kita lihat. Tapi secara keseluruhan September harusnya secara kumulatif koreksi. Apa sih yang menjadi sentimennya Pak? Apakah karena kita menantikan laporan keuangan Indonesia kuartal 3 yang menentukan kita resesi atau enggak? Atau sebenarnya secara historical saja? Karena memang kan biasanya secara global September itu ya rawan koreksi. Iya, kalau kita lihat sebenarnya ada kombinasi itu gitu ya Mbak. Jadi secara historical juga pas kita sudah menguat 5 bulan, terus kita melihat secara trendnya juga harusnya indeks ini ada peluang koreksi lanjutan gitu ya. Seberapa dalamnya kita belum bisa melihat kiri-kiri seberapa dalamnya, cuman secara bulan itu harusnya terkoreksi. Kemudian kalau kita melihat dengan diadakan PSBB, which is itu semakin membuka peluang lebar kita untuk masuk resesi sebenarnya. Yang mana itu sebenarnya kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja bagaimana pemerintah memutuskan untuk melakukan PSBB. Tapi karena memang jumlah COVID-nya atau kasus barunya itu kan terus mengalami kenaikan gitu ya kalau kita melihat. Terus juga kapasitas untuk di rumah sakit untuk yang isolasinya itu kan semakin terbatas gitu ya. Kalau dikhawatirkan kalau membeludak gitu ya akhirnya daya tampungnya tidak cukup. Nah itu kan yang jadi dikekhawatiran sendiri untuk dikai gitu ya. Ini kan selalu dikemandangkan Indonesia jurang resesi, Indonesia jurang resesi. Apakah nantinya kalau benar-benar sudah terjadi atau sudah rilis nih mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dari Indonesia dan mungkin benar-benar minus kemungkinannya akan di price-in, sudah di price-in karena ya memang sudah diperkirakan kita akan mengalami resesi di kuartal ketiga ini Pak. Karena kan memang juga terjadi sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Ya kalau kita melihat secara price-in sebenarnya paling apa ya tidak akan tidak begitu banyak ya. Kalau kita melihat ruang-ruang koreksinya di 4.700 sampai di level 5.000an itu level geraknya gitu ya. Nah kita juga untuk 2020 ini kita koreksikan untuk ISG itu tidak lebih dari ya kurang lebih di level 5.200 sampai 5.300 memang untuk target ISG. Jadi memang kita targetnya tidak begitu dalam tanda putih mulut-mulut gitu ya. Karena kita melihat kombin dari pertumbuhan ekonomi global dan kita tahu bahwa iklim kerja juga istilahnya banyak juga yang tanda putih mengalami pengangguran itu terus bertambah juga gitu kalau kita melihat. Oke jadi memang tidak terlalu signifikan target yang akan dicapai indeks harga saham gabungan sampai akhir tahun ya paling. Tidak jauh dari level-level yang tertinggi yang dicapai pada tahun ini begitu ya. 5.300an paling ya paling mentok untuk ISG baik. Hari ini ada just sky. Sky Energi Indonesia menjadi top gainers. Pak Wisnu 13 persen kenaikannya. Kemudian ada Sido. Tadi juga Anda sempat menyinggung Sido tapi kelewat untuk kita bahas dan kita tadi lebih ke emiten farmasi yang lain. Sido atau industri jamu dan farmasi Sido muncul ini menguat 7,38 persen atau 55 poin di level psikologis 800. Apa rekomendasi untuk Sido kalau berbicara mengenai farmasi yang juga tadi Anda sempat rekomendasikan Pak Wisnu? Ya Sido ini kebetulan saya juga punya sahamnya ya. Jadi pas ke stock split ini menarik ya karena peluang untuk mengalami kenaikan juga masih terbuka ya. Memang saya evaluasi sudah tidak murah untuk Sido ini karena saat ini sudah lebih dari 5, press book view-nya sudah lebih dari 5 kali. Yang mana sebelumnya itu di level 2,5 sampai 3 kali ya. Cuman kalau kita melihat secara fundamental perusahaan ini terlebihnya termasuk perusahaan yang aman ya. Kalau kita melihat dia punya equity ratio-nya yang kecil sekali di bawah 20%. Kemudian kalau kita melihat juga rancin bagi dividen kemudian di tahun ini itu Sido ini termasuk efisiensi iklannya termasuk yang bagus gitu kalau kita melihat. Sehingga bottom line-nya masih tetap terjaga tumbuh gitu. Masih bisa dibayang meskipun kenaikannya sudah ya mencapai di posisi 800 saat ini Pak Wisnu? Ya kalau baik risikunya sebenarnya cukup tinggi ya kalau di level beli di level-level sekarang ya. Jadi kurang bidak sih sebenarnya. Kalau saya sih sarankan ketika koreksi lanjutan aja dulu. Oke tunggu koreksi saja. Dan berapa target dari Sido? Nanti akan kita bahas Pak. Kita jeda terlebih dahulu. Ya. Pemirsa Jartre.